Hai salam sobat berkumpul channel yang kasih Tuhan saya bersyukur dan bersyukur dan bersyukur kita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan alugerah Tuhan sahabat terkasih saya berharap dan berdoa agar sahabat sedang-sendang keadaan baik dan sehat dan sedang biasa diberkati oleh Tuhan ya sahabat terkasih saat ini kita akan membahas mengenai bagaimana perjalanan Pastor Andy Simon dalam menghadapi yaitu orang-orang yang pernah melarang untuk pendirian gereja ya tetapi dengan penuh kesabaran tentunya ya hambanya Pastor Andy Simon menghadapinya dalam penyertaan Tuhan dengan pertolongan Tuhan semuanya bisa berbalik dan kemudian endingnya sungguh sangat-sangat mengharukan mari kita akan lihat bagaimana hambanya Pastor Andy Simon yang telah menghadapi persoalan ini Tuhan Yesus memberkati kita sekalian haleluya nah sekarang gimana nih waktu bicara-bicara dikatakan Pastor seti yuk kita mau ngapain ini ya Alhamdulillah terima kasih semoga terus kebersamaan terus bersama kita dan terus walaupun kita berkeja agama tapi kita tetap dipersaudarakan oleh NKRI mudah-mudahan kebersamaan ini tetap berjaga di khususnya di Bada Papan ya lebih khusus di Kelurahan Mekarsari mudah-mudahan tetap terjaga kondisi di situasi COVID ini kita masih bisa menyempatkan untuk bersilap di rohin mungkin itu saja yang menjadi saya mengatakan terima kasih kepada Pak Pastor Nah tadi waktu kami bincang-bincang rupanya hidup sehari-hari kita itu dinilai orang dibaca orang ya dan kadang kita berbuat jahat kita lupa sebikian pun kita kan berbuat penjahat kita lupa tapi orang menilai nah tadi Pak Pastor ini menyampaikan ada satu kesan yang mendalam yang disampaikan dan Pastor sudah lupa sebetulnya tapi itu apa ya memberikan sebuah semangat kemanusiaan bahwa apa yang kita tabur kita akan tuai belajarlah jadi orang menabur yang baik supaya kita akan menuai juga kebaikan nah Pak Pastor kita cerita apa tadi ya katanya yang mendalam tadi iya saya dengan Pak Adi Simon ini ya agak sedikit haru ketika waktu memang saya pernah dengan beliau ini ya bahasanya tambah petik persi tegang lah ya seperti itu terjadi waktu itu konflik sedikit awal-awal awal-awal awal membangun tempat ini karena memang kita kan juga sebelah masjid jadi kita pun akhirnya diskusi bagaimana saling menghormati ketika masjid bunyi gereja pun sementara menghormati ketika gereja memang sudah beraktivitas dan kami pun juga menghormati seperti itu nah akhirnya perjalanan kemudian saya kondisinya sakit di rumah sakit rumah sakit tentara pada waktu itu memang sangat drop dan saya melihat tidak pernah saya sebelumnya apa ya namanya merasakan bahwasannya Bapak Andi Simon yang tempoh hari sempat bersi tegang kepada saya beliau hadir memberikan semangat apa perisahat rohim di rumah sakit dan itulah yang membuat saya sampai hari ini dengan beliau itu ya angka jempol lah saya untuk hadir disini tentunya saya pun sebagai umat yang memang kita harus bersatu saling menghormati menjaga NKRI saya pun berupaya untuk sekuat tenaga untuk menyuburkan rasa toleransi rasa kebersamaan dan keamanan hidup nyaman di Kota Balikpapan terima kasih nah sekarang ini kami dekat ya maka beliau juga suka cerita hal-hal yang pribadi karena merasa dekat gitu orang yang dekat itu percaya jadi ketika kita dipercaya orang ya kepercayaan itu gitu karena tidak gampang orang percaya kita nah apa ya jadi tadi kalau saya sampaikan tadi hal itu bagi peser itu bukan hal yang apa itu wajar kenapa karena namanya kita masuk ke satu tempat orang kami waktu masih baru ya membangun jahiasan yang seperti ini Bapak Ibu tentu itu tidak mudah dan kita juga memahami setiap orang wajar kalau namanya tempatnya mereka jaga ya ada istilah berkata lu tak kenal bekas saya ya kan jadi dari hal-hal itu akhirnya kami bisa akrab sekarang kalau peser lagi jalan ke belakang mampir ke rumahnya beliau beliau lagi ngajar di masjid ada tausia beliau juga bisa di depan salam walaikum dan saya ketika Pak Pastor ini dia beli apa namanya itu apa kerupuk apa yang bundar itu dia pun memberikan saya mengantar di rumah masalah saya pikir ya ini surprise buat saya karena beliau juga ya menjalin perhubungan hubungan yang cukup luar biasa saling bersaudara saling mencintai dan saling menjaga mungkin demikian jadi ada satu hal yang sederhana sekali ya mungkin saya pikirkan tapi mungkin tidak banyak berpikir begini suatu hari kalau saya meninggal barangkali orang jauh tidak bisa mengantar apalagi masalah pandemi ini barangkali orang dekat saya tetangga Pak Ustaz atau rekan-rekan sekalian yang bersebelahnya itu barangkali bisa datang berkata apa yang bisa kami bantu untuk perlaksanaan penguburan apa-apa gitu jadi ini hal-hal yang mungkin tidak dipikir makanya saya belajar dan saya belajar ya pemirsa hormati tetanggamu menghargai tokoh masyarakat di lingkunganmu karena suatu waktu kita sudah perlu justru mereka lah sudah terbuka kita mereka akan membantu kita meng-support kita yes Alhamdulillah beliau ini juga sedikit sedikit promo sebenarnya bukan ini beliau ini luar biasa waktu saya ada di Jawa juga beliau ini sering ngabar-ngabar risa apa yang dibutuhkan Masya Allah saya terkesan juga sama beliau luar biasa jadi selama ini kan imajenya orang beda agama sehingga bisa benturan tapi ternyata Masya Allah beliau ini luar biasa itu saya terkesan juga ya bukan bukan mau memamerkan beliau tidak tapi memang faktanya padahal beliau apa itu saya dipilihnya sama beliau Masya Allah iya kata saya cerita sama teman-teman di sana di jamaah jadi selama ini kan orang berpikir kalau nanti ada ini ada ini tidak saya bilang saya yang jalani memang dalam agama kami laku dimu kemulia dimu agamamu bagi orang tapi kita tetap bersama bagi agamanya pasca di agama pasca bagi agama saya sebagai muslim tapi kita tetap sama-sama jalan seperti ini tidak ada masalah bahkan beliau membantu di sekitarnya warga-warga sekitarnya barusan kemarin saya menemani beliau beliau memberikan bantuan kepada musola Alhamdulillah bisa dimanfaatkan untuk umat beliau beri bantuan selama ini bukan pencitraan jadi sekarang nanti dikira pencitraan tidak tapi itulah yang ada karena kami sebagai warga yang melihat tidak seperti apa yang mungkin orang-orang di sana yang tidak melihat jadi beranggapan pencitraan segala macam jadi sekali lagi terima kasih pastor atas kebaikan-kebaikannya yang telah memberikan kepada kami warga dan sekitar ini ada masalah yang ada di sini kegiatan-kegiatan di sini juga manfaat untuk yang lain pedagang-pedagang di luar sana ada tamu mereka makan di sana belanja di sana jadi manfaat untuk sekitarnya termasuk yang nginap-nginap juga penampangnya terima kasih Ustaz nah dari tadi apa yang Pak Ustaz sharingkan peserapan dua hal yang pertama ketika manusia membawa kebaikan atau kita sebut kasih sekalipun kepada orang jahat mereka akan menerima kebaikan jadi artinya ketika kita membawa kebaikan penjahat pun akan menerimanya namun kalau kita membawa kejahatan orang baik pun akan menolak jadi kalau bisa sharing di Bapak-Bapak sekalian dan pemirsa ini perisi hidup saya cuma satu yaitu dalam kalpadi saya tidak membawa agamaku tidak menyinggung agama orang lain tapi dalam hidup ini saya melihat semua manusia sama dengan Tuhan yang kita hormati kita kasihi kita ya kita care kita peduli karena semua orang mau dimengerti dipeduli tidak ada orang mau disindir tidak ada orang mau direndah orang yang paling rendah pun tidak mau direndahkan apalagi sama kita kita dalam manusia nah itu yang pertama yang kedua saya pernah mendengar dari tokoh-tokoh seperti mereka para buktan guru-guru agama dan juga saya pernah membaca di Bible sebetulnya harta sesungguhnya yang kita miliki itu bukanlah apa yang ada pada kita hari ini melainkan apa yang bisa kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan sama kita karena apa yang kita miliki kita akan tinggalkan satu hari setelah tapi misalnya apa misalnya kalau kita misalnya berbagi kepada saudara-saudara kita itu nanti akan berguna di di hari apa misalnya di akhirat nanti jadi apakah harta bisa dibawa bisa ini jawabannya ada jawabannya gimana caranya bawa harta bagikanlah kebaikan atau berkah-berkah kita kepada selama kita itu jadi berkah dan itu ternyata jadi sebuah hal yang berguna di akhirat atau kekekalan nanti yes ya terima kasih semuanya ya dari Pak Ustadz closing closing karena beliau juga sering sama-sama dengan video terakhir closing dari teman-teman tadi Masya Allah luar biasa intinya beginilah sahabat kita pasturan di Simon tentunya sangat luar biasa akhirnya tidak membedakan satu sama yang lain ada juga saling membahur bersama masyarakat di TKRT khusus di Kelurahan Mekasari jadi terakhir kami bercakap terima kasih Pak Pastor yang sudah bersama-sama dengan kita saling membangun bersamaan dan tetap berjalan dengan sesuai yang terjadi demikian terima kasih makasih semuanya kira video ini jadi berkah buat Indonesia buat semua kota dan dimanapun berada inilah wajahnya Balipapang dan sebetulnya Balipapang itu sangat toleransi ya kita punya doa yang sama Balipapang kiranya mudah-mudahan ya bisa jadi wajahnya Indonesia toleransi dan mengasihi dan mendukung untuk NKRI yes ya soalnya setuhan baru-baru ini kita mendengar yang namanya pelarangan yaitu pendirian gereja ya pendirian bangunan gereja di Cilegon ya setelah ternyata Pesta Radisimo juga pernah mengalami hal itu ya ada tiga ustaz yang berusaha untuk yaitu menghalang-halangi melarang untuk pendirian gereja ya di pelayanan Pesta Radisimo di Balipapang Pesta Radisimo dengan sabar menghadapinya dan bahkan ketika seorang ustaz sakit ya beliau menjenguk ya memberikan perhatian sehingga dari situ akhirnya Tuhan menjambah hati mereka sehingga saat ini ya mereka menjadi sahabat ya mereka bisa berkumpul bersama-sama ya bisa bercerita mereka bisa hidup berdampingan dengan baik saling mendukung saling kasih Tuhan tentunya firman Tuhan ya sudah mengajarkan bahwa kasihlah musuhmu dan berdo'allah bagi mereka yang menganiaya kamu terima kasih Tuhan sungguh luar biasa mengajarkan pada kita untuk tetap mengasihi setiap orang bahkan orang yang berusaha memusuhi orang yang berusaha merancak ada hal-hal yang tidak baik saling kasih Tuhan oleh karena itu kasih itu sungguh luar biasa sehingga kasih itu menempati urutan yang tinggi saling kasih Tuhan dalam kehidupan manusia kenapa karena manusia selamatkan juga oleh karena kasih Allah ya tentunya orang yang berusaha untuk yaitu membenci ataupun berusaha untuk memusuhi dengan kasih ya mereka bisa dikalahkan demikian selamat kasih Tuhan pembahasan yang boleh dibahas dan juga setiap yaitu pengalaman setiap firman Tuhan yang boleh memberkati kita sekalian sekiranya sahabat diberkati setiap tanyakan video ini ya kalau sahabat diberkati setiap tanyakan video ini tinggalkan komentar di kolom komentar bolehkan masukkan dan pengasaran dan kiranya cerita ini boleh semakin berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati setiap tanyakan video yang ditayangkan terima kasih sahabat Tuhan Yesus memberkati kita sekalian amin amin Sub indo by broth3rmax